SMP Negeri 4 Kota Banjarbaru gelar pembukaan ekstra kulikuler Ekskul Pencaksilat sekaligus latihan perdana. Guru bidang olahraga SMPN 4 Banjarbaru Zaid Setiawan menyampaikan bahwa Ekskul Pencaksilat ini sudah vakum selama 10 tahun. Tujuan diadakan kembali Ekskul Pencaksilat adalah untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri anak-anak, khususnya salah satunya dengan olahraga Pencaksilat. Membangkitkan kembali rasa percaya diri anak-anak di pergabela diri yang selama ini vakum karena ada beberapa hal yang tidak terlaksana. Nah untuk itu kami ingin kembali bangkit seperti tahun-tahun 2010-an sampai 2013-an bahwa SMPN 4 pernah berjaya di Pencaksilat di tingkat porsennya atau O2SN. Sementara itu Iram, pelatih Pencaksilat di SMPN 4 Kota Banjarbaru, menerangkan ia membagi latihan Pencaksilat untuk siswa beberapa tahapan. Dalam latihan perdana ini sendiri masih berfokus kepada peregangan otot dan pengenalan agar fisik siswa tidak kaget. Seperti siswa tentunya paling tahapan ya, apalagi kalau masih baru, jadi harus mulai dari tahun dulu kita buat fisiknya dan tekniknya. Acara pembukaan ekskul Pencaksilat tersebut juga dibuka secara langsung oleh Ketua PSHT Cabang Banjarbaru, Ivan Kurniawan, disertai dengan doa bersama. Banua TV, Kota Banjarbaru, melaporkan.